Halo, masih setia di channel Bertik.com, channel nomor satu yang menjadi acuan dasar, belajar fisika dasar, khususnya tutorial di ITB, di TPB ITB. Ayo teman-teman 2022 bergabung di channel ini, agar kalian mendapatkan pemahaman yang mendalam. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Oke, kita bahas nomor lima masih di bagian pertanyaan. Nanti kita lanjut ke bagian soal nomor satu sampai dengan sepuluh. Semangat, semangat. Oke, kita baca dulu teman-teman. Sebelum dibaca, saya iklan dulu sebentar. Ini saya menuliskan WA saya, selalu ditulis. Agar teman-teman ingat dan ingat kepada saya. Dan ingin segera bergabung bersama Mece. Oke, seperti ini. Nah, ini WA-nya ya. Jadi, WA ajaib. Nanti ada nomor satu lagi WA, namanya WA Bang Dayat. Itu nanti sangat-sangat mantap untuk menjalani kuliah di TPB ITB. Yang cukup berat ini, nanti tugas tutorial PR-nya nanti dibantu sama kita tim di Mece. Jadi, teman-temannya nggak usah ngerjain PR ya. Kita aja yang ngerjain ya. Oke, nomor lima kita bahas. Sudah, iklannya itu aja ya. Pipa A memiliki panjang L. Jadi, ada dua pipa kayaknya ya. Oke, pipa A panjangnya L. Nah, ini panjangnya L. Ya, dengan satu ujung terbuka. Nah, ini terbuka kayaknya. Ini terbuka. Terbuka. Nah, pipa B memiliki panjang 2L dengan dua ujung terbuka. Nah, kalau ini mah ketutup ini kebuka. Nah, ini panjangnya 2L. Berarti dua kali lipatnya panjang. Nah, ini panjangnya 2L. Ini terbuka. Ini buka. Ini buka. Nah, ini tertutup. Tutup. Ya, tertutup. Nah, kemudian dengan ujung harmonik manakah ada di pipa B? Harmonik mana? Harmonik keberapa kayaknya ya? Yang memiliki frekuensi sama dengan frekuensi. Sama dengan frekuensi resonansi dari pipa A. Ya, oke. Nah, sebelum kita mengetahui jawabannya. Kita akan coba analisis tentang pipa A. Pipa A itu ujung terbuka salah satu ya. Jadi, kalau pola dari pipa A. Gimana kalau pipa ujung salah satu terbuka? Teman-teman. Pipa A itu apa tadi? Panjang L. Panjang L. Namun apa? Dengan satu ujung terbuka. Dengan satu ujung terbuka. Nah, oke. Bagaimana, Kak? Ini polanya. Polanya sebenarnya sudah ada di buku ya. Saya tidak akan menurun. P per lambda sama dengan N P per 4L. Nah, boleh lihat gini. Oke. Dengan N-nya gimana? Ganjil. Satu, tiga, lima, bla bla bla. Nah, sekarang kita coba analisis pipa B. Nah, panjangnya ini 2L ya. Nah, begitu. Dengan dua ujung terbuka. Dua ujung. Terbuka. Polanya gimana, Kak? Polanya F. Ini F A ya. F ke A sama F ke B. Ini frekuensi B maksudnya. P per lambda sama ya. Itu menjadi N P per 2L. Nah, loh. Gimana? Dengan N-nya adalah bilangan bulat. Satu, dua, tiga. Bilangan asli ya. Bla bla bla. Nah, kira-kira apa? Definisi resonansi apa tadi? Peristiwa ikut bergetar. Pipa A oleh, misalkan, oleh pipa B. Nah, resonansi itu biasanya frekuensinya sama. Jadi nanti F A itu sama dengan F B. Oke, terjadi saat apa? Coba. Jadi ini resonansi terjadi. Resonansi. Terjadi. Saat. F A sama dengan F B. Nah, gitu. Jadi, teman-teman coba lihat. Analisis polanya. Yang samanya yang mana? Kan ini katanya harus sama nih. Jadi, teman-teman analisis. Ini satu, ada. Di sini tiga, di sini dua enggak. Oh, di sini tiga. Berarti ada tiga di sini. Empat, lima. Nah, ini lima. Lima. A lima. Analisis. Artinya apa? Jadi, resonansi terjadi. Itu saat semua N-nya ganjil. Terjadi. Saat titik dua. Semua N adalah ganjil. Lumayan ngantuk ya. Oke, ini jawabannya. Jadi terjadi, teman-teman tinggal cocokin frekuensi A sama frekuensi B pada saat kapan. Kita cari irisannya ya. Jadi, jawabannya adalah FA Seneng FB saat ganjil. Satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, 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 blablablabla. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dukung terus ini agar menjadi 1 juta subscriber. Sampai jumpa. Tetap semangat belajar.